Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap sindikat pemasuhan buku nikah yang terjadi di Marunda, Cilincin, Jakarta Utara. Polisi berhasil mengamankan tujuh orang pelaku dengan inisial S, AH, A, K, Y, SM, dan BS. Para pelaku memiliki perannya masing-masing, mulai dari pencari konsumen hingga pengetik blanko buku nikah. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Guru Arief Darmawan mengatakan buku nikah palsu tersebut dijual oleh para tersangka sebesar Rp3.500.000. Kapolres juga menambahkan buku nikah palsu ini biasa dipergunakan untuk penerbitan akte kelahiran, kartu keluarga, BPJS, dan pembuatan KTP anak. Satu pasang buku nikah dihargai atau dijual sebesar Rp3.500.000. Dimana buku nikah tersebut sudah dipesan dari pelaku A dengan harga Rp1.000.000. Dan pembuatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015, jadi sudah lebih dari 5 tahun atau 6 tahun sudah dilakukan hal ini. Diperkirakan sudah mencetak atau menjual sekitar Rp500.000.000 buku nikah. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.